Prediksi Ramalan Zodiac Scorpio di bulan Juni 2020 Memasuki bulan Juni 2020, prediksi Ramalan setiap Zodiac tentu akan mengalami perubahan Di bulan ke-6 tahun 2020, ini prediksi Ramalan Zodiac Scorpio secara umum, cinta, karir dan keuangan Umum, Anda akan menghadapi masa sulit kali ini Scorpio mengenai pengkhianatan oleh orang terkasih Anda Mungkin ini lebih kepada kondisi keuangan Anda yang dirasa tidak memuaskan bagi orang yang Anda percaya selama ini Namun jangan khawatir Scorpio, ini akan merubah diri Anda menjadi lebih baik dalam hal karir Anda Jangan terpengaruh dan terbawa suasana hati yang sedang rumit Sebaiknya Anda mencari sahabat yang bisa memotivasi Anda untuk bangkit kembali Cinta Single Anda yang baru saja putus karena pengkhianatan Perlu bersabar melewati problem cinta Anda dengan membangun semangat baru agar tidak berlama-lama dalam keterpurukan Anda memang benar-benar kecewa karena yang mengkhianati Anda ini adalah orang yang sangat dipercayai Namun Anda harus mengambil keputusan, karena ini menyangkut harga diri Anda Jika dilanjutkan, semua akan menjadi luka dan tidak akan baik bagi Anda Anda merasa terpuruk, hati Anda sedang sensitif, Anda mudah tersinggung dan lain-lain Sebaiknya Anda hindari keramaian dan perlu menyendiri untuk penyembuhan agar perasaan Anda stabil dulu Karena emosi Anda saat ini sedang kacau, jadi jangan sampai ada keributan adu mulut dengan seseorang Pokoknya Scorpio hindari keramaian Carilah sahabat yang bisa menasihati Anda sehingga Anda punya semangat baru Couple Case Scorpio Anda yang lagi romantis-romantisnya, Anda begitu menikmati hubungan ini Perjalanan cinta Anda di bulan Juni ini akan membuat Anda sadar diri dan membuat beberapa perubahan dalam diri Anda Anda telah menemukan beberapa hal sebagai petunjuk dalam diri Anda bahwa Anda harus merubah pola pikir tentang memaknai diri Anda adalah orang yang berbakat, Anda punya peluang besar untuk sukses, dan kesuksesan Anda dukung oleh pasangan yang dewasa dan berwawasan saat ini Sehingga segala urusan terasa mudah terselesaikan dengan baik tanpa merasa beban Anda perlu menyeimbangkan diri dari trauma masa lalu, mungkin masih terbayang di mata Anda tentang pengkhianatan seseorang karena keuangan yang kurang stabil Kini pasangan yang Anda dapatkan adalah dia yang akan menaikkan reputasi Anda dengan keduasaannya memotivasi dan memicu semangat dan bakat Anda untuk terus maju dan bertibar Namun Anda perlu berhati-hati dengan orang baru sebelum mempercayai mereka Tetaplah waspada secara prio Karir dan keuangan karir Anda meningkat di bulan Juni ini Anda memiliki semangat yang luar biasa Ini dikarenakan sakit hati dan kekecewaan terhadap mantan atau si pengkhianat Sehingga Anda menjadi ingin membuktikan bahwa Anda bisa lebih baik, ini bagus corprio Pergunakan sakit hati Anda sebagai semangat untuk berkarir Tetaplah fokus pada tujuan Anda Beberapa tawaran bisnis akan datang kepada Anda dan Anda harus memilih salah satu, manakah yang sesuai dengan basic Anda Keuangan Anda memasuki kestabilan, Anda mulai menjadi seorang dermawan, lakukan itu corprio, buktikan pada mereka bahwa Anda bisa Seseorang akan terheran-heran dengan pencapaian Anda sekarang ini, Anda pun tak lupa berbagi kepada orang yang membutuhkan pertolongan Anda Sehingga apa yang Anda bagikan akan kembali kepada Anda dengan keberkahan Selamat secorprio yang sedang meraih kesuksesannya kali ini Semangat Anda membaca kali ini secorprio, oleh karena ingin membuktikan kepada orang lain bahwa Anda telah berada di titik yang Anda inginkan Beberapa orang ada yang ragu atau sirip dan merasa tidak suka dengan kemajuan Anda Namun jadilah secorprio yang cerdas, jangan menjadi kaku oleh yang tidak penting dalam hidup Anda Tunjukkan bahwa Anda bukan orang yang pantas dipermainkan oleh ocehan-ocehan murahan Justru Anda akan menjadi makin bersemangat dan fokus pada diri Anda sendiri dalam kemajuan karir dan bisnis Anda Buatlah sehingga semakin mereka membicarakan keburukanmu, kehidupan kamu akan semakin naik tanpa mereka sadari Hanya itu cara kita membungkam kesirikan orang sekitar Mereka tidak akan sesukses dirimu yang bekerja keras selama ini karena mereka menghabiskan seluruh waktunya untuk peduli dengan kehidupan orang lain dengan cemohan-cemohan yang pada intinya menjauhkan mereka dari kedamaian Selain haru kerja keras dan fokus, secorprio juga harus mendekatkan diri kepada Allah SWT yang telah baik melindungi dan memberi riski kepada hambannya Sedekah, berdoa dan mendekatkan diri kepadanya adalah cara kita bersyukur Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita akan semakin sadar diri bahwa kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini, kecuali amal perbuatan Itulah sebabnya banyak orang kaya membagikan uang kepada orang miskin Bagi mereka yang mengerti tentang rasa memiliki yang hakiki adalah mereka yang merasa tidak punya apa-apa di dunia ini, kecuali amalan baiknya Jadilah sukses di dunia dan untuk akhirat Anda Oke itu dia ramalan Zodiac Scorpio di bulan Juni 2020 ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!